hampir tercampur semua bahan-bahan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sobat pertani apa kabar semua semoga sehat saja teman-teman kali ini saya akan coba buat bubuk organik cair dengan bahan dasar utama kambing teman-teman atau bubuk kandang teh kambing teman-teman ini bandas utamanya kira-kira ini 3 per 4 nya penuhnya ember ini teman-teman 3 per 4 penuhnya ember ini kira-kira diisi bubuk kandang kemudian saya tambahkan ini teman-teman ini dedak ya dedak membantu fermentasi juga agar mempercepat menambah mikrobanya agar fermentasi kejalan sempurna teman-teman oke langsung saja kita tambahkan dedaknya ke dalam nombor ini kira-kira 1 kg dedak kemudian kita campurkan bahan-bahannya teman-teman kemudian kita campurkan bahan-bahannya teman-teman ini adalah I-4 ya kembangan utama ada I-4 untuk aktifatornya sudah mempercepat fermentasinya teman-teman oke kita campurkan I-4 kira-kira 250 ml air teman-teman kita campurkan kita campurkan cukup kita campurkan di 1 liter air ya 1,2 liter air kemudian untuk makanan bakteri M-4 nya kita campurkan ini kita campurkan ini kita campurkan ini kita campurkan 250 ml air yang kita aduk-aduk karena tetes tebu ini sangat kental teman-teman ya tetes tebu adalah sisa limbah dari industri gula ya teman-teman ya bisa didapatkan di topo-topo pertanian teman-teman atau teman-teman ada tempat induksi gula bisa beli di sana juga teman-teman ya sangat ketar sekali seperti kecap kalau tetes tebu tidak ada teman-teman bisa menggunakan gula merah teman-teman ya menggunakan gula merah bisa yang ditakar saja keperluannya kita aduk lagi karena sangat kental sekali seperti ini teman-teman kental sekali dia kita aduk oke sudah campur rata kemudian kita masukkan ke dalam teman-teman kental yang kita tambahkan air ya teman-teman ya enggak kira-kira penuh kita akan ambilkan air dulu tambahkan air teman-teman tambahkan air tambahkan air kemudian kita atas ya tercampur semua bahan-bahannya teman-teman akhirnya sudah sampai ke bawah yang kita tambah lagi airnya teman-teman taduk lagi sampai benar-benar lebih sampai terdasarkan teman-teman tangan saya menyentuh dasar ya tangan saya sudah menyentuh dasar teman-teman sepertinya sudah cukup nanti air ini akan saya jadikan pupuk organik cair dan ampasnya akan saya jadikan untuk saya jadikan untuk pupuk tanaman teman-teman ampasnya udah sampai bawahnya udah semua terkenal kemudian jika sudah selesai seperti ini teman-teman kita akan lakukan penutupan dia ditutup rapat seperti ini teman-teman dan ini jangan lupa selangnya kita lubangi kita lem dengan lem tembak ya teman-teman seperti ini untuk sekulasi udaranya teman-teman agar gas yang dikeluarkan nanti tidak meledak ya oke kita tutup rapat kita tutup rapat kita tutup rapat ini jangan lupa fotor air mineral diisi air teman-teman kemudian selangnya masukkan ke dalam sini agar gasnya keluar ya oke kita tunggu sekitar 3-4 minggu untuk selesai terjadinya proses logarni cairnya dokumentasinya oke mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati